Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Nsiklo, kami akan mendirikan pesantren Sejak tahun 2020, tim Nusantara Organik telah menjadi teman belajar para peternak dan petani Dengan menyajikan konten-konten edukasi pertanian dan peternakan Kesemua konten tersebut kami produksi berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan riset-riset yang kami lakukan di Nusantara Organik Kami berterima kasih atas pelbagai dukungan, apresiasi, kritik, dan saran yang disampaikan Oleh Sobat Nsiklo sejak channel ini dikembangkan Kami juga menerima beragam permintaan untuk kunjungan, pelatihan, penggampingan Namun sayangnya, tidak semua permintaan tersebut dapat kami penuhi Keterbatasan pada fasilitas, waktu, dan anggota tim menjadi tantangan bagi kami selama ini Meski demikian, kami tidak berhenti untuk berkarya Sejak tahun 2021, Nusantara Organik telah melakukan beragam penggampingan pertanian dan peternakan Kepada para petani dan peternak di wilayah Yogyakarta Maupun di daerah lain, seperti di Blitar, Ponorogo, Blora, Nawi, dan beberapa daerah lainnya Kami juga memberi pelatihan bagi santri beberapa pesantren Dan menyediakan ruang magang bagi mahasiswa dari beberapa universitas Sejak 2021 pula, kami berusaha mengembangkan ruang kejuangan pendidikan ini Menjadi lebih luas dan sistematis Tim Nusantara Organik, sejak 2022, telah mengkaji dan merencanakan formula terbaik Untuk menyelenggarakan pendidikan formal yang menjangkau lebih banyak orang dan masyarakat lebih luas Pegiat Nusantara Organik yang sebagian besar berlatar belakang santri Memilih bentuk pesantren keterampilan sebagai wadah formal pendidikan ini Kami telah menyusun rencana pembangunan pesantren yang kami beri nama Pesantren Ekologi dan Pembangunan Masyarakat Poncor untuk Sewu Di pesantren ini, kami akan menyelenggarakan pendidikan keterampilan agribisnis berkelanjutan secara lebih terstruktur Kami berharap pesantren ini dapat menghasilkan kader-kader bangsa dan fasilitator bidang pertanian dan peternakan Yang dapat terjun mendampingi masyarakat Kami mengetuk kedermawanan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Untuk turut serta beramal jariah untuk pembangunan pesantren ini Kami secara berkala akan melaporkan kepada publik Hasil penggalangan dan pemanfaatan dana yang dikumpulkan dari masyarakat Melalui website pesantren yang beralamat di www.untuksewu.id Kami mohon doa untuk kelancaran, cita-cita, dan proses pembangunan pesantren ini Sekaligus, kami mendoakan sobat ensiklo agar senantiasa diberi rahmat oleh Allah SWT Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!